Intro Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan proyek sisi update bersama saya, Bribda Tamara. Kapolda Bengkulu, Irjen Paul Anwar memimpin pelaksanaan gelar operasional triwulan 2 tahun 2024 yang berlangsung di Aula Rupatama Awalutin Jamin. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakapolda Bengkulu, seluruh kepala satuan kerja dan kapolres jajaran melalui sarana Zoom Meeting. Agenda utama diskusi adalah membahas cara bertindak serta upaya penyelesaian kendala dan hambatan dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Gelar operasional dimulai dengan paparan dari Irwasda Polda Bengkulu mengenai hasil audit kinerja Polda Bengkulu tahun anggaran 2024. Selanjutnya, Karo Ops Polda Bengkulu menyampaikan evaluasi gangguan kaptif mas serta pengamanan pemilu kada 2024. Paparan selanjutnya disampaikan oleh Karo Rena Polda Bengkulu mengenai realisasi anggaran Polda Bengkulu tahun anggaran 2024. dilanjutkan oleh paparan dari Karolok Polda Bengkulu yang memaparkan data tanah dan bangunan Polda Bengkulu serta jajaran. Paparan terakhir disampaikan oleh Dirintel Polda Bengkulu tentang perkiraan keadaan pemilu kada 2024. Dalam arahannya, Kapolda Bengkulu Irjan Paul Anwar mengajak seluruh anggota untuk mendukung program bedah rumah dengan penuh ikhlas. Program ini diketahui telah menyelesaikan rupah ke-45, merupakan inovasi positif yang diharapkan menjadi contoh bagi seluruh Polres. Pencapaian ini menunjukkan komitmen Polda Bengkulu dalam melayani masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik. Kapolda juga mengingatkan Propam sebagai garda terdepan Polri dalam menegakkan disiplin anggota selalu melaksanakan pengawasan melekat pada setiap pelaksanaan tugas Polri. Gelar operasional ini diharapkan dapat menjadi bijakan untuk peningkatan kinerja Polda Bengkulu dan seluruh Polres dan Polres Taujajaran. Dengan demikian, diharapkan pelayanan kepada masyarakat bisa lebih baik dan situasi keamanan di wilayah hukum Polda Bengkulu tetap terjaga dalam kondisi aman dan kondusif. Sekian presisi update kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam presisi. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam presisi.